Wisatawan yang berkunjung ke kawasan objek wisata pantai Anyer Cenangka di Kabupaten Serang terus mengalami peningkatan pada perayaan Idul Fitri 1445 Hijriah. Wisatawan yang mayoritas merupakan warga Jabodetabek, Banten, hingga Pulau Sumatera. Selain memenuhi pantai umum, tidak sedikit wisatawan juga menginap di hotel di wilayah tersebut. Bahkan untuk saat ini, okupansi hotel telah mencapai 70% apabila dibandingkan pada saat lebaran sebelumnya. Selain itu, peningkatan wisatawan dinilai dapat membawa berkah bagi para pegiat wisata dalam memutarkan roda perekonomian masyarakat setempat. Jadi untuk liburan lebaran tahun ini, kebetulan ini kan lebaran kedua ya. Lebaran kedua ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Jadi dari kemarin-kemarin itu okupansi hotel sudah 50-70%. Kita berharap sih hari ini banyak tamu yang walk in atau datang mendadak, kubansi kita bisa 100%. Sementara itu wisatawan yang berlibur ke kawasan ini mengaku untuk meramaikan momen Idul Fitri sebagai ajang selaturahmi dan untuk berkumpul bersama keluarga. Untuk berlibur dan tidak terlalu jauh dari ibu kota. Ya tempatnya asik aja. Tionya tuh langsung ke pantai gitu. Kotet-kotet yang ada ataupun room yang di hotel itu, tionya bisa langsung ke pantai gitu. Sama keluarga besar, ada beberapa keluarga yang saya bawa. Dua A ya, aman dan asik. Para pelaku ekonomi di bidang pariwisata ini berharap target kunjungan wisatawan sebanyak setengah juta pengunjung bisa tercapai selama libur lebaran pada tahun 2024. Riki Pratama, Jurnalis Madan TV dari Serang memberitakan.